salam sejahtera saudara saudari terima kasih karena setiap bersama saya dalam channel ini berita kita hari ini penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai bosku meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lamparan baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nomor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sarah hidup beliau menyorakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat Covid-19 semalam negara akan menjadi lebih hebat jika dua fikir ini bergabung saya yakin harga bahan keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan cukai perkhidmatan ISST naik 8% kata dalam satu kenyataan pada Sabtu beliau berkata sudah tujuh tahun penyukur tegar Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selapas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib dalam perintu kotwat sawangan amno kampung melayu batu kev selatan itu yakin amno akan kembali kuku selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan PN kita tunggu pada pilihan raya umum PRU akan datang tetapi momentum harus kita mainkan kepada gabungan pati sarawak GPS dan gabungan raya sabadjaris porsi alat kita akan gambling tenaga untuk bersama PN ayo kita kesana jangan tunggu lagi ingatlah berpeganglah dengan tali Allah janganlah kamu bercerai berai insya Allah Muhyiddin dan Najib akan bergabung kali ini katanya pada Jumat Muhyiddin buat pertama kali secara terbuka bertanya kabar dan mendoakan kesehatan Najib yang kini disahkan positif COVID-19 kemas kini yang dimuat naik ahli parlimen pagi itu menerima pelbagai reaksi positif daripada pengikut mengikut laman sosialnya yang antaranya turut memuji sikap Muhyiddin yang prihatin terhadap bekas perdana menteri itu keretakan hubungan antara presiden pati peribumi bersatu Malaysia itu dengan Najib bukan lagi rahasia umum terutamanya selepas beliau memilih untuk melawan bakas bosnya itu melalui pendedahan isu berkaitan One Malaysia Development Berhad One MDB peringkatan daripada itu pada 2015 Muhyiddin terpaksa membayar harga yang mahal apabila disingkirkan daripada jawatannya ketika itu Sabukai Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Prosedur UMNO Najib kini sudah 14 bulan menjalani hukuman di Penjara Kejang selepas didapati bersalah menyeliling Dana ISRC International Sendian Berhad Baiklah sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi Baiklah